Halo guys, selamat datang di Uyun Bytec lagi, hari ini aku akan mereview sebuah jam tangan ya, sebuah jam tangan, smartwatch, smartwatch yaitu smart bracelet, ini barang ini aku dapatkan dari toko online, yaitu Bukalapak, dan harganya itu sangat mengejutkan sekali, ini harganya cuma Rp45.000 guys, karena waktu itu ada program slash it sent lah gitu ya, jadi aku kebetulan dapat harga Rp40.000, dan kebetulan memang pengirimannya langsung dari Cina kemarin, jadi kebetulan dengan pandemi agak lama, baru 1 bulan dia datang, jadi barangnya ini seperti ini guys, sebenarnya aku nggak yakin ya dengan harga Rp40.000 itu smartwatch kayak apa coba, kemungkinan ini KW ya guys ya, coba kita periksa, kita cek dulu, fungsinya kayak apa sih, berfungsi nggak sih, disini ada spesifikasinya, jadi aku bacain nih spesifikasinya, spesifikasinya displaynya 1,3 240x2040, 12 pin TFT screen, data transmissionnya BLE 4.0, apa ini, bluetooth ya kali ya, bluetooth kali ya, terus master chipnya, HS6620D, data shift time 1 bulan, beratnya 24 gram, baterainya 105 mAh, lipolymer guys, terus charging timenya, nge-charge-nya itu 2 jaman, trapnya TPU, wah pasti TPU nggak ngerti, warnanya ada merah, ungu, biru, hijau, sama hitam, gudulah nih kayaknya warna merah, kita buka isinya dulu, ini dia penampilannya, kita dapat user manual, nah ini guys jamnya sama strapnya, apa tak pikir dari plastik ternyata karet ini guys, rubber ya, dan ini jamnya, agak nyangka nih 40 ribu kayak gini nih guys, keren juga, kita keletak ya, oh langsung nyala guys, ini jamnya pas nggak ya, coba kita lihat sama di HP itu jamnya pas guys, cocok, sama di HP jamnya cocok nih, jadi kita lihat di dalam ini ada apa aja nih, ini tampilan awalnya jam kayak gini ya, kemudian ada kayak jalan gitu ya, running ya, kemudian pengikur detak jantung, kemudian ini olahraga, kayak nge-game gitu, kemudian ini untuk message, pesan ya, kemudian ini settingan, dan ini kayak remote control ke kamera, dan yang ini apa ya, kayak nemuin HP kalau hilang gitu ya, jadi kita bisa melacak HP kita yang hilang dengan ini, ngebunyiin aja sih kayak nge-miss call gitu, ntar aku install aplikasinya ini, dan kita coba fungsinya, dia bener-bener fungsi nggak sih, fitur-fitur di dalamnya itu, pro, mana fitur, 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 nah ini dia guys, aplikasinya, dari aplikasinya sih kayak meyakinkan, coba aku konekin ya, coba kita konekin device-nya, pakai bluetooth nih, nah oke udah konek guys, coba ya aku pakai untuk ngukur detak jantung, dia fungsi nggak sih, kita coba pakai, kita ukur detak jantungnya pakai ini HP ya, nah ini hurt nih, nah coba ya kita lihat, jalan nggak dia, kok 0 BPM ya, ini guys, nah ini aplikasinya guys, pengukur detak jantung, disini kayak jalan sih, kayak jalan, cuman coba lihat, apa memang gini ya, apa nunggu ya, jadi, oh ada guys beneran guys, jadi bener fungsi nih guys, ternyata guys, yang disini 81 BPM ya, 81 detak jantungnya, kemudian yang di HP ini 81, sama guys, cocok nih berarti, oke ternyata fitur detak jantungnya bekerja dengan baik, oke udah kelihatan ya, mantap guys, jadi bagi kalian yang ingin beli, silahkan cari kalau masih ada, di Bukalapak guys, dengan tata kunci, smartwatch bracelet ya, bracelet ya, kalau memangpun masih ada, silahkan beli, kita coba fitur untuk mencari device kita, bunyi guys, bunyi dia, ternyata bereaksi, kemudian kita coba, gini ya, remote camera ya, kita coba, oh bisa guys, dia langsung connect, oh dia langsung ini ya, ketika kita pencet disini, dia langsung otomatis kayak ada counter untuk mengejepret gitu guys, untuk cara nge-charge nya, jadi disini untuk cara chargernya tuh, pakai charger ginian ya, pakai charger HP bisa, saya buka dulu, nah ini guys, jadi nge-charge nya itu lewat ini, ini kayak ada pin gitu, jadi nge-charge nya lewat sini, lewat pin ini guys, jadi ini nanti dimasukkan ke sini, nah, ini nge-charge nya guys, tinggal dicolokin aja di listrik ya, suka sih dengan ininya, dengan desainnya kayak kegiatan murahan, karena kayak barang mahal aja, cuman kebetulan strapnya gue dapetnya warna merah, gapapalah, bagi kalian yang ingin beli ya, jangan lupa cari kata kuncinya ini, kalau harganya memang masih segitu, kalian beruntung, oke, itu aja review jam tangan kita kali ini, jika kalian suka dengan videoku, jangan lupa like, dan subscribe juga untuk mengikuti channel ini, saya akan mereview barang-barang yang lainnya nanti, sampai jumpa di next video, see you, bye bye! jadi gini guys, setelah aku liat-liat lagi di Bukalapak, ternyata barang serupa seperti ini memang ada guys, tapi harganya sekitar 100 ke atas gitu ya, nah, anehnya guys, aku baca titlenya itu, dia ada ininya sih, apa, kayak smartwatch, terus dalam kurung program palsu, nah, program palsu itu aku curiga, jangan-jangan, ini palsu guys, maksudnya, dalam artian ini ya, detak jantungnya ini palsu kali, coba ya, aku coba sih, nah, ini tanpa aku ikatin ke tangan ya, aku coba tes untuk ngecek jantung, dia jalan guys, nah, liat, jadi dia jalan guys, bahkan hasilnya keluar, kan lucu kan, barang ini gak dipasangin ke tubuh kita, tapi dia bisa ngecek jantung, jantungnya siapa coba, jantungnya setan, ya, tunggu ya, tunggu hasil aja dah, hasil tuh, coba, ngapain, 71 per 122, apa, memang fiktif ya, aku juga gak paham sih, yang pasti, kalau logikanya, kalau barang ini gak ditempelin ke tangan kita, ngapain dia bisa ngeluarin hasil, kan gitu kan, aneh aja, harusnya kan 0 kan hasilnya, jadi itu guys, kemungkinan ini, alat pendeteksi jantungnya, gak ini, gak real ya, dalam artian palsu, oke guys, semoga ini bisa menjadi pencerahan, untuk kalian yang ingin membeli, terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa lagi ya, sub indo by broth3rmax, Terima kasih telah menonton!